Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padegapet Channel Channelnya Orang Menjari Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian pencetak kucing ke cat lopet Tidak hanya cat lopet di Indonesia Maupun di cat lopet di seluruh dunia Wajib banget untuk selalu menonton Video-video kucing terbaru aku yang Seolah kan upload atau kan tayang setiap harinya Di channel kucing aku Padegapet Channel Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget ya kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian Dan wasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget Melahir kucing ya seperti aku Kurang lebih lepas ekor kucing guys Karena berbangga yang lalu ya Mami pun tidak melahirkan dua ekor kucing-kucing yang sangat lucu Unik, menggemasnya, punya beda dari kucing lainnya Seluruh dunia cuma kucing Padegapet Channel saja guys Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran Dua ekor kucing tersebut ya Langsung saja deh kalian meluncur channel aku Padegapet Channel Atau menonton video kucing aku selengkapnya oke Dan bagi kalian banyak keluhan terkait kucing pelahiran kalian Misalkan ya kucing kalian seselitian Hamil, kawi, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur, dan sebagainya Kalian takut, kalian khawatir, kalian bisa Jangan takut khawatir, kalian bisa guys Kenapa? Karena aku punya solosinya Solosinya itu mengatasi kucing bermasalah Solosinya itu mengobati kucing masalah Dan solosinya itu menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian yang ragu-ragu, yang sengsakan khawatir, takut, gelisah Just meluncur channel aku pada GPP Channel Atau menonton video kucing aku Lengkap, detail, sempurna untuk aku ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada disana guys Karena video tersebut sangat jaga aku bikin Buat kalian semua pecinta kucing seluruh dunia oke Kalian boleh saja nonton video tersebut Sampai kita masih suai ya Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar Makhluk halus juga boleh guys Malah aku senang, beda boleh tonton oleh banyak orang oke Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe, komen, like, and share Please, 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 banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sama baik-baik untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku Agar channel kucing aku di semakin harinya Semakin sukses spiral terkena Tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan tonton videonya Karena sudah terpotu Dan yang belum subscribe Buruan subscribe sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Guys, kali ini aku nyampaikan Masih penting banget buat kalian ya Penting-penting nih ya Ini kalian lihat ke kucing kan Punya kan ya Lalu ya Kucing kalian tersebut Itu Mulutnya sering menganga-nganga ya Lalu kalian bertanya-tanya Apa sih alasan mulut kucing menganga-nganga Nah, simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya, oke Kucing lucu jarang membuka mulutnya Kecuali sedang makan, minum, atau menganga-nganga Meski demikian Ada beberapa kucing nih Yang membiarkan mulutnya terbuka Selama beberapa menit ya Pada waktu tertentu Nah, seorang kucing yang mulutnya sering terbuka Mungkin sedang proses aroma baru Menggunakan organ Jakobson Kucing yang punya masalah gigi Kemungkinan juga ya Akan enggan menutup mulutnya Sehingga Merasa tidak nyaman Periksa apakah kucing kalian itu Menganga tidak bersiap Untuk menjigit makanan Atau masanya Mencoba untuk Mengel-ngeyong gitu ya guys Nah, seorang kucing yang membiarkan mulutnya terbuka Sebenarnya adalah hal alami Tapi ini seharusnya bukan ekspresi normalnya kucing ya Jika kucing kalian tidak pernah menutup mulutnya Kemungkinan ada masalah kesehatan yang dialami oleh kucing kalian tersebut Kemungkinan kucing akan menunjukkan Respon plehmen Terhadap aroma baru dan unik Nah, jika tidak Ada yang tidak beres dengan kesehatan kucing kalian Ini aku jelasin ya Jadi ya, ini ada aroma unik ya Yang pertama Dari kucing kalian Alasannya, penjelasan yang paling umum Kenapa kucing sering membuka mulutnya adalah Karena ada aroma Kucing memiliki kelanjar aroma tambahan Di atap mulut kucing Ini disebut dengan organ Pomeronasal Atau yang lebih disebut dengan Jakobson organ Kucing adalah Memiliki indera penciuman Yang sangat baik Hidung kucing 4 kali lebih kuat Daripada hidung manusia Tapi ini hanya berfungsi baik Pada aroma yang sudah dikenali kucing Nah, ketika kucing mengendus-ngendus Aroma baru biasanya terbawa oleh angin Yang dimanfaatkan oleh organ Jakobson tersebut Nah, ketika kucing mengendus aroma itu ya Itu menunjukkan perilaku yang dikenal Sebagai respon plehmen Nah, kucing seperti terlihat menyeringai Tidak senang Pada kenyataannya si kucing sebenarnya sedang pelajari aroma baru Nah, ini respon plehmen ini melibatkan hal-hal seperti ini ya Ada aroma yang tidak dikenal sedang terdeteksi Lalu kucing membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya Lidah kucing dijentikan kembali ke mulut kucing Peromon aroma ini mencapai organ Jakobson Dan kucing melengkung bibirnya atas sambil mempelajari aroma tersebut Jadi ya, kucing kemudian menghafal aroma ini untuk referensi di masa mendatang Aroma apapun tidak dikenal dapat memicu respon para kucing jantan Seperti yang aku jelaskan tadi ya Ada apply minimal behavior signs Nah, ini sering digunakan untuk mendeteksi aroma urin Kucing outdoor dapat menentukan siapa teman atau musuh dengan mengendus tanda yang ditinggalkan Respon plehmen ini sepenuhnya alami Semua kucing akan menunjukkan sesekali Kadang-kadang bahkan beberapa kali per hari Nah, jika kucing menutup mulutnya langsung setelah itu Maka tidak ada yang salah ya Oke, yang kedua ini ya guys Ada yang dinamakan dengan sakit gigi pada kucing Jadi ketika kucing itu menutup mulutnya Gigi atas dan bawahnya itu harus sejajar Jika tidak, maka ini dikenal dengan sebagai malok lusi Kalian mungkin pernah mendengar tentang malok lusi yang disebut dengan overbite atau underbite Malok lusi akan membuat kucing kalian merasa sakit untuk menutup mulutnya Pada bentuk gigi overbite, rahang atas lebih menonjol keluar daripada rahang bawah Sebaliknya, bentuk gigi underbite memiliki rahang bawah yang lebih panjang Oleh karena itu ya, gigi akan menembus jaringan lunak di mulut kucing ketika ditutup Nah, ini jelas menyakitkan dan kucing enggan untuk menutup mulutnya ya guys Nah, menurut penelitian ilmiah, malok lusi ini seringkali sifatnya turun-temurun ya Kucing yang lebih tua dapat mengalami malok lusi melalui trauma pada rahang Masalah ini membutuhkan operasi gigi untuk memperbaikinya Kucing tidak bisa memakai kawat gigi masalahnya Jika rahang gigi kucing sejajar, kucing mungkin masih mengalami sakit gigi Penyakit gusi berdampak pada sebagian besar kucing di berbagai titik hidup kucing tersebut Jika kucing terlalu sering mengangak, cobalah menyutup giginya Jika kucing menjauh atau bereaksi dengan agresif, kemungkinan ada penyakit gusi nih Nah, gejala penyakit gusi seperti ini ya guys ya Itu ada gusi hitam, lalu juga ada warna kuning pada giginya Kucing mengukul-mukul wajahnya dan mulutnya terus bengkak di sekitar mulut Menolak makan dan minum dan napasnya tidak sedap gitu Oke, yang ketiga ini masalah pernafasan ya Jadi kucing adalah nasabreter sejati yang berarti bahwa kucing selalu bernapas melalui hidungnya Nah, jika kucing bernafas melalui mulut, terutama berat Maka kalian harus perhatikan itu ya Dua jenis pernafasan mulut itu paling umum pada kucing dispenia dan terengah-engah gitu ya Nah, yang keempat ini adalah dispenia ya Jadi dispenia ini pada dasarnya adalah perilaku kucing yang bernafas berat Terutama melalui mulut Dispinia ini bukan suatu kondisi khusus Sebaliknya adalah gejala, masalah, kesehatan lain Dan ini berarti kucing yang mengalami dispenia harus diawasi dengan cermat Nah, sebagian besar kucing tua akan bernapas sesekali saja Semakin tua, kucing semakin sedikit kegiatan fisik yang dilakukannya Kucing mungkin perlu istirahat selama beberapa saat sambil menarik napasnya Dalam-dalam penapasan hidung secara teratur kemungkinan akan dilakukan oleh kucing tersebut ya guys Nah, yang berikutnya ada terengah-engah pada kucing Nah, jadi terengah-engah ini Pak Bentuk dispenia yang lebih serius ya The European Journal of Psychology Mendefinisikan terengah-engah ini sambil mengambil lebih dari 100 tarikan napas per menit Terengah-engah pada kucing halus daripada anjing ya Sama seperti anjing ya Kucing mulai terengah-engah juga akan buka mulutnya Terengah-engah terkadang disebutkan oleh rasa sakit fisik atau efek samping dari pengobatan Nah, paling sering kucing terengah-engah karena suhu tubuhnya yang terlalu tinggi Terengah-engah dimulai dari otak, hipotalamus, anterior priopotik Kucing terus-menerus memonitor suhu tubuhnya Jika naik di atas ke puluh derajat sesus Maka kucing dalam kondisi berbahaya Nah, otak mengenali ini dan mengirimkan pesan ke tubuh kucing Dan kucing akan terengah-engah hingga dingin Kucing tidak akan terengah-engah kecuali saat diperlukan Dan ini berarti kalian harus mengambil segala tindakan ya guys Nah, pindahkan kucing kalian ke lokasi yang dingin Dan berikan air Nah, jika kucing kalian tidak mau minum Berikan es batu untuk dikunyah Bentuk bekukan saus atau kaldu daging yang membuatnya lebih enak ketika makan Kucing dengan suhu tubuh yang melebihi 40 derajat sesus Didiagnosis menderita hipertemia Nah, kucing akan butuhkan cairan intravena dan kemungkinan perawatan lainnya juga Yang keenam ini ya bersiap untuk menggigit Jadi beberapa kucing ya guys Yang menjaga mulutnya itu tetap terbuka agar bisa menggigit Kucing menimbang-nimbang Pilihan dan memutuskan kapa sebaiknya menyerang Dan kalian paling sering melihat Di saat kucing mengenlus atau menggroming kucing Kucing ini bersiap untuk Menggigit tangan kalian ya Untuk menghentikan kontak Nah, saat kucing dibalai Pengalaman ini bisa dengan cepat berubah dari kesenangan Dari kesenangan begitu menyakitkan Membalai berlebihan dapat merasang kulit sensitif kucing kalian ya Secara berlebihan dan ini akan terasa seperti ampelas yang digosokkan ke punggung kucing Jadi tidak heran ya Kucing akan bereaksi Perhatikan kucing kalian biarkan mulutnya terbuka selama waktu itu Kucing yang bahagia akan membuka mulutnya tetap tertutup dan mendongkur ya Ketika kucing merasa semakin tidak nyaman Si kucing aku menunjukkan tanda-tanda peringatan Gelisah Meratakan telinga Menggerakkan kepala dan mengelasi gerakan tangan Menagakan tubuhnya Menggerakkan ekornya cepat Melembarkan pupilnya dan mengeluarkan isyarat verbal Nah, mungkin ini saja berapa yang aku sampaikan Jangan lupa beri subscribe, komen, like, dan share Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Bye